saya Ustadz, ini Ustadz Najib nih ada gak Ustadz hadarnya kitab Fikih Madhav Syafi'i itu yang isinya itu lengkap, dalil-dalilnya hadis-hadisnya, sanadnya plus status hadisnya, ini suha'i, ini do'if ada gak Ustadz kitab yang khusus yang lengkap seperti itu? kalau untuk yang ringkas itu ada kitab Al-Tahzib itu ya, yang ditulis oleh Mustafa Adib Al-Bugo kalau gak salah itu untuk hadis-hadis kitab takrib jadi kalau ngaji kitab takrib kan tidak ada dalilnya itu itu ada yang membuatkan kitab khusus untuk kitab takrib tapi ada dalilnya gitu itu ada disitu, apa namanya Ustadz? Al-Tahzib ya, Al-Tahzib kemudian ada juga yang diatasnya seperti Kifayatul Akhyar, itu juga disebutkan dalil-dalil dari kitab takrib itu disebutkan Kifayatul Akhyar, kalau mau yang lengkap plus munakosah dalilnya maksudnya gini, ini dalilnya Syafi'i itu begini, begini, dalilnya Hambali Hanafi'i begini, terus sama Matab Shafi'i dihajar itu dalilnya dijawab gitu ya itu ada kitab khusus namanya kitab Al-Majumu' itu saya biasanya kalau untuk merujuk Fikir Shafi'i yang lengkap dalil plus cara menjawab dalil lawan itu cukup dengan Al-Majumu' itu terjawab itu cukup, silahkan tanya saja satu saja nanti dijawab oleh Al-Majumu' ada itu semuanya insya Allah, kalau mau baca insya Allah ada cuma masalahnya begini kitab Al-Majumu' ini didesain di zaman Imam An-Nawawi itu kalau kita yang melihatnya sekarang itu berantakan Tidak ada pembagian bab, pasal, apa segala itu berantakan berantakan lagi ngomong apa tiba-tiba loncat kemana terus balik lagi ke sini terus pulang Ustaz lagi gitu jadi kita sampai bilang begini ini kayaknya buku belum jadi deh nih gitu belum jadi buku ini belum diedit gitu ya kan maka saya minta Ustaz Ajib untuk melakukan editing gitu bab sholat sudah Ustaz Alhamdulillah bab sholatnya sudah jadi bikin daftar isinya dulu bikin kerangkanya dulu baru nanti isinya ini masuk di sini ini masuk di sini ini masuk di sini, jadi dirapihkan disusun ulang gitu nah sehingga nanti kita baca Al-Majumu' itu seenak, senikmat baca Al-Fikullah Islami wadilatuhu terstruktur gitu terstruktur, jadi kan dokter Wahbah Az-Zuhaili itu kan punya karya fenomenal kan buku modern kan kalau bisa bahasa Arab nih ya kalau bisa bahasa Arab 11 jilid itu, itu enak banget karena sudah terstruktur dengan mudah kita tinggal buka daftar isi mau cari apa ini lari ke sini, ketemu gitu tapi kalau Al-Majumu' enggak ada daftar isinya jadi puyeng gitu kan yang ada faslun, set yang ada faslun kenapa fasal ini enggak jelas juga gitu kan dokter Wahbah Az-Zuhaili bikin walaupun bukan hanya madhab shafi'i tapi 4 mazhab tapi lumayan cuma kalau Wahbah Az-Zuhaili itu kan masih bahasa Arab nah itu yang susah tuh Pak nah maka kemudian ada lagi yang bikin yang udah bahasa Indonesia ya seri VKK hidupan promosi 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 karena udah bahasa Indonesia dicari oh ini ada oh ini ada tapi ya tentu enggak selengkap Wabah Az-Zuhaili enggak selengkap Al-Majumu' karena ini juga nyusunnya dari sana Ust. Haji bikin yang Al-Majumu' itu disusun ulang cuma bahasa Arab ya belum bahasa Indonesia jadi aku kalau mau pakai ya harus belajar bahasa Arab dulu gitu biar bisa nyambung tapi isinya isinya itu dagingnya itu dagingnya Al-Majumu' kerangkanya kerangka Ust. Ajib tapi dagingnya itu dari sana karena kalau kita baca langsung Al-Majumu'nya uyang karena daftar isinya enggak ada strukturnya enggak jelas dan baru dapet 3 halaman kita langsung frustasi dan tidur lah gitu susah gitu istilahnya harus tekun ya harus tekun karena kan beliau itu menulis kan berdasarkan hafalan jadi nulis pakai tangan oh berdasarkan hafalan belum ada komputer belum ada daftar isi gitu di zaman itu nah pentah kik Al-Majumu' hari ini juga kayaknya enggak ada yang bagus ya kita enggak pernah lihat maka insya Allah nanti nih karyanya Ust. Ajib nih enggak tahu jadi berapa jilid insya Allah Al-Majumu' itu 27 jilid mungkin kalau disusun ulang bisa jadi 30 jilid itu kalau serius itu sebenarnya apalagi kemudian diterjemahin senang banget karir rumah Fikhinat ya insya Allah selamat menikmati